Kembali asli anak Surabaya, Persebaya persiapkan pengganti Rizky Rido untuk musim depan. Manajemen Bajul Ijo tampaknya, benar-benar serius menatap musim depan, usai musim ini tercecer di papan tengah klasemen, manajemen Persebaya memang sudah memberikan pernyataan tentang persiapan skuad Aji Santoso untuk musim depan. Walaupun ada beberapa pemain yang pamit dari klub kebanggaan bonek ini, seperti Rizky Rido yang dikabarkan sudah deal dengan Persija, dan Koko Ari yang sepakat gabung Madura United, jajaran manajemen Persebaya terus berupaya untuk bisa mempertahankan sejumlah pemain, selaki mendekati pemain baru untuk musim depan. Beberapa nama sudah dipastikan bertahan di klub berjulukan Bajul Ijo ini, termasuk dua pemain asing, Soya Mamoto dan Zee Valente, kini Persebaya dikaitkan dengan beberapa nama pemain lokal, sebelumnya Persebaya dikabarkan berhasil membawa pulang Reva Adi Utama. Kini, Persebaya dikabarkan mendekati salah satu putra daerah mereka sendiri, yaitu Ashirok Gufron yang bermain bersama Bayangkara FC di musim 2023, statistik pemain berusia 27 ini, memang tidak bisa dikatakan cukup baik, mengingat dirinya hanya bermain sebanyak 7 kali, hingga pekan 30 ini bersama The Guardian. Kontrak Ashirok Gufron bersama Bayangkara FC dikabarkan juga akan berakhir di musim ini, namun kalau melihat statistik XPSS Sleman ini, jelas memprihatinkan untuk mengganti posisi yang ditinggalkan oleh Rizky Rido. Namun, patut dinantikan, akankah Persebaya akan memulangkan putra daerah mereka untuk mengganti posisi yang ditinggalkan oleh Rizky Rido, atau mereka akan mencari pemain yang lebih bagus dari Ashirok Gufron. Terima kasih telah menonton!